Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meninjau vaksinasi COVID-19 bagi penumpang dan petugas kereta komuter lain di Stasiun Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Vaksinasi di Stasiun Bogor diperuntukkan bagi sekitar 1.500 pengguna kereta rel listrik, pelaku ekonomi di stasiun, hingga masyarakat sekitar dengan vaksin AstraZeneca. Presiden Jokowi Dodo meninjau vaksinasi COVID-19 bagi penumpang dan petugas kereta komuter lain KRL di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi. Vaksinasi di Stasiun Bogor diperuntukkan bagi sekitar 1.500 pengguna kereta rel listrik KRL, pelaku ekonomi di stasiun, hingga masyarakat sekitar dengan vaksin AstraZeneca. Jokowi mengatakan, status Bogor sebagai penyangga DKI Jakarta membuat pergerakan manusia di kota ini sangat tinggi. Jokowi menilai, vaksinasi perlu diprioritaskan di Bogor, guna mencegah penularan COVID-19 di antara para komuter. Kita tahu Bogor adalah wilayah aglomerasi penyangga dari Ibu Kota Jakarta, sehingga interaksi, mobilitas semuanya tinggi. Oleh sebab itu, kita ingin memberikan prioritas baik bagi penumpang KRL, kemudian penumpang kereta api, juga para pekerja yang ada di stasiun untuk melindungi mereka dari COVID-19. Pemerintah merencanakan vaksinasi COVID-19 terhadap 181,5 juta orang, guna mencapai kekebalan kelompok atau heart immunity. Jumlah itu ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Hingga Rabu 16 Juni, pemerintah telah menyuntik vaksin COVID-19 terhadap 21.708.446 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 11.859.890 orang telah mendapat dua dosis vaksin.